Intro Hi welcome back to our Indonesian language and culture class And today let me give you 3 words that are commonly used by Indonesian And these 3 words always confuse all foreign speakers The first one is PASTI We use pasti to make an assumption or to state a conclusion with certainty in the past. For example, kamu pasti siswa yang dari Amerika itu ya? Kamu pasti siswa yang dari Amerika itu ya? Dia pasti sudah makan tadi pagi. Dia pasti sudah makan tadi pagi. The second one is katanya. Most foreign speakers who are learning Indonesian always say dia bilang or mereka bilang to share second hand information. But actually Indonesian don't really say that way. We say katanya. So katanya is the more natural way to share second hand information. For example, katanya ada orang Amerika di tempat kosnya. Katanya ada orang Amerika di tempat kosnya. Katanya hari ini kita ada tes. Katanya hari ini kita ada tes. The third one is kelihatannya, sepertinya, and kayaknya. These three are the same. We use kelihatannya, sepertinya, and kayaknya to describe our own feelings or thoughts about someone or something. But most foreign speakers always say saya pikir to describe their own feelings or thoughts. And actually the more natural way to express it is by saying kelihatannya, sepertinya, or kayaknya. And especially for the word kayaknya, we use it only in more casual situations. For example, saya mau membeli jeruk itu. Kelihatannya enak. Saya mau membeli jeruk itu. Kelihatannya enak. Sepertinya, saya tidak bisa singgah di pasar. Sepertinya, saya tidak bisa singgah di pasar. Kayaknya buah ini asam. Kayaknya buah ini asam. Well, I think that is it for today. And thank you so much for watching. Sampai jumpa. Sampai jumpa.